Pemerintah kota Jambi mulai menyeroti limbah yang dihasilkan oleh usaha-usaha bengkel di kota Jambi. Pasalnya bengkel-bengkel yang ada ini kebanyakan belum menerapkan sistem pembuangan limbah dengan baik, sehingga kerap menimbulkan masalah lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Ardi, mengatakan bahwa seharusnya usaha-usaha bengkel terutama yang berskala besar harus menyediakan tempat penyimpanan oli sementara. Menurutnya, TPS tersebut juga tidak asal-asalan, melainkan harus sesuai SOP. Selain itu juga transportasi pengangkutan juga harus yang sudah memiliki izin. Ardi mengatakan pihaknya akan mengupayakan sosialisasi terhadap para pelaku usaha, sebab limbah oli masuk kategori limbah B3 yang membahayakan. Untuk tempat penyimpanannya harus sesuai PP101 tahun 2014. Jika pemilik bengkel tidak bisa mengelola, maka harus kerjasama dengan pihak ketiga. Ardi juga mengatakan pihaknya menginstruksikan agar para pengusaha ini segera mengurus izin sebelum dilakukan langkah penertiban. Sebab, jika mengurus izin, maka pemerintah akan dengan mudah memantau kegiatan usaha tersebut. Di PP101 mengamanakan juga untuk semua limbah B3 itu dilakukan pengolahan dengan baik. Ada tempat penyimpanan sementara limbah yang harus disiapkan. Kemudian pengangkutan limbahnya harus diangkut oleh pelaku-pelaku yang telah memiliki izin untuk pengangkutan. Transportirnya itu harus sudah memiliki izin. Kemudian bagaimana perlakuan terhadap anak limbah B3-nya juga sudah diatur. Dan ada tata laksana... Suci Mahayanti, Jambi TV